Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar pemilu dilaksanakan 15 Mei 2024. Keputusan itu diambil setelah pemerintah melaksanakan sejumlah simulasi dari jadwal yang diusulkan KPU sebelumnya, yakni Februari 2024. Usulan pemerintah yang ditetapkan dalam rapat internal bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Senin kemarin memantik perdebatan publik. Kita akan membahas masalah itu dengan Direktur Eksekutif Perludem, Hoi Runisa. Pak Nisa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Sebagai afirmasi, Pak Nisa, apa tanggapan Perludem terkait usulan jadwal pemilu oleh pemerintah pada 15 Mei 2024 yang berbeda dari jadwal KPU pada Februari 2024? Ya, memang pertama begini ya Mbak, kan sebetulnya KPU, DPR, dan pemerintah ini tergabung dalam tim kerja bersama ya, yang sebetulnya sudah mulai bekerja saat bulan Maret atau bahkan April gitu. Jadi sebetulnya sudah cukup panjang kerjanya, dan sebetulnya agak disayangkan kenapa justru waktu yang panjang itu tidak dimanfaatkan, tidak dimanfaatkan untuk mendiskusikan atau mensimulasikan waktu-waktunya, dan baru sekarang muncul tanggal dari pemerintah, karena kan tentu semakin cepat diputuskan tanggalnya semakin baik. Nah yang berikutnya soal di bulan Mei, nah ini memang persoalannya adalah di tahun yang sama, di tahun 2024, akan ada pilkada juga. Kalau pilkadanya kemudian tidak di 2024, sebetulnya tentu tidak menjadi masalah. Nah masalahnya kan ada pilkada di tahun yang sama, himpitan tahapannya pasti akan luar biasa. Dan tahapan-tahapan yang berhimpit ini pasti tahapan-tahapan yang krusial. Misalnya tadi di bulan Mei, misalnya kalau pengut hitungnya di bulan Mei, bisa saja untuk pilkadanya sudah masuk pendaftaran calon perseorangan misalnya. Atau nanti tadi disebutkan potensi putaran kedua, sengketa, sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi yang prosesnya bisa panjang. Di pilkada 2020 yang lalu saja masih ada daerah-daerah yang belum tuntas penyelenggaraan pilkadanya imbas dari sengketa di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi itu tidak sekali sidang diputuskan selesai, misalnya diputuskan ada pemutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, hasilnya bisa digugat lagi ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bisa dua bahkan sampai tiga kali. Hal ini yang seharusnya bisa menjadi pertimbangan. Nah memang tadi kalau menyimak statement misalnya dari Kemendagri gitu ya, atau misalnya dari Polhukam, ada semangat untuk melakukan penyederhanaan atau efisiensi tahapan pemilunya. Tadi misalnya disebut masa kampanye terlalu panjang. Masalahnya di Undang-Undang Pemilu kita itu, waktu-waktunya sudah disebutkan secara rigid. Jadi misalnya pendaftaran partai politik peserta pemilu itu dilakukan paling lambat 18 bulan sebelum hari H. Pendaftaran calon presiden paling lambat 8 bulan sebelum hari H. Jadi karena waktunya sudah ditentukan di dalam Undang-Undang, memang tahapan pemilu kita menjadi panjang begitu ya. Sehingga kalau ada keinginan untuk memotong tahapan pemilu, misalnya tadi disebutkan kampanyenya tidak usah berpanjang-panjang, 4 bulan saja, ya Undang-Undang Pemilunya harus diubah. Karena masa kampanye itu imbas dari penetapan calon, misalnya penetapan calon presiden dan wakil presiden. Kalau pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presidennya misalnya 8 bulan. Lalu ada masa waktu sebulan untuk verifikasi, cek dokumen, dan sebagainya. Setelahnya ditetapkan sebagai peserta pemilu, 3 hari setelahnya sudah masuk masa kampanye. Jadi kalau memang mau menyederhana, ya silakan Mbak. Ya oke, berarti bisa dibilang bahwa alasan efisiensi ini bukanlah alasan yang tepat? Alasan ini menjadi tepat kalau pemerintah juga dan DPR mau merevisi Undang-Undang Pemilunya. Karena untuk menyederhanakan, tadi di Undang-Undang Pemilu kita tuh rigid sekali diaturnya. Kapan waktu untuk pencalonan, kapan untuk verifikasi, dan sebagainya sudah diatur. Jadi memang panjang, kalau mau disederhanakan, diubah Undang-Undangnya. Nah sekarang kan kesepakatan pemerintah dan DPR adalah tidak mengubah Undang-Undang. Nah sementara ada hal-hal yang sebetulnya sangat krusial yang perlu diatur di Undang-Undang. Mungkin tidak revisi, kalaupun revisi sebetulnya, kan bisa revisi terbatas saja. Tidak yang menyangkut soal sistem pemilunya, misalnya daerah pemilihan, ambang batas. Hanya yang berkaitan dengan tata kelolanya saja, manajemennya saja yang direvisi. Sehingga nanti penyelenggara pemilunya juga tidak terbebani. Atau pemerintah mengeluarkan PERPU terkait tadi, jadwal-jadwal tadi tuh. Kan kalau di Undang-Undang disebutkan 20 bulan. Misalnya mau diefisiensikan, misalnya menjadi 15 bulan, ya harus diubah Undang-Undangnya. Jadi sulit sekali melakukan penyederhanaan, efisiensi, dan sebagainya. Tapi kalau payung hukumnya masih sama seperti 5 tahun yang lalu. Oke, Mbak Nisa, sebelumnya Mendagri Tito Karnaven kemudian menyatakan bahwa pemilu di awal tahun beresiko mengganggu stabilitas politik. Tanggapan Anda sendiri seperti apa? Ya memang kalau pemilunya di bulan Februari, tadi sudah disebutkan ya, jarak antara penetapan hasil pemilu dengan pelantikannya cukup panjang. Kan Presiden itu baru dilantik di bulan Oktober. Pengalaman kita begitu ya, 2019 atau bahkan 2014, karena jaraknya terlalu jauh, memang ada politik ini menjadi gaduh, menjadi ramai. Belum lagi misalnya, belum tuntasnya perdebatan di publik, misalnya kubu A dan kubu B itu belum tuntas dan sebagainya. Jarak yang cukup panjang ini bisa menjadi salah satu faktor tadi kalau disebut dengan polarisasi. Nah, jadi menurut saya memang sebetulnya adalah kebesaran hati dari pembuat undang-undang begitu ya tadi untuk mengeluarkan perpu, merevisi terbatas, bisa tadi ya melakukan efisiensi penyederhanaan tahapan atau ya tadi pilkadanya tidak di tahun yang sama, tapi pilkadanya di tahun 2026 misalnya. Jadi tidak ada impitan tahapan tadi itu, Mbak. Jadi kita tidak perlu apa ya, penyelenggara pemilu jangan sampai bebannya tidak wajar. Nah, Mahkamah Konstitusi menyebutkan ketika memilih desain keserentakan pemilu, salah satu hal yang harus dipertimbangkan adalah beban kerja dari penyelenggara pemilu. Jangan sampai beban kerjanya seperti 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu karena beban kerjanya sangat berat, kita tahu ya ada saudara-saudara kita anggota KPPS yang banyak sekali yang meninggal dunia. Jadi ini harus menjadi yang dipertimbangkan gitu ya, untuk memperhatikan juga beban kerja dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Mbak, katanya kan simulasi sebetulnya sudah dilakukan, baik itu dari KPU maupun juga dari pemerintah, artinya sudah punya ukurannya masing-masing, Mbak. Jadi mana yang paling pas kira-kira? Nah, tadi itu sebetulnya kan sebetulnya antara KPU, pemerintah, Komisi 2 DPR gitu ya, itu kan masuk dalam tim kerja bersama. Jadi sebetulnya ketika KPU memaparkan simulasinya tadi, itu sudah dipaparkan di depan Komisi 2 dan pemerintah. Jadi menjadi, ini waktu sudah cukup panjang sebetulnya untuk mensimulasikan dan sebagainya. Karena kan harapannya tim kerja bersama ini awalnya bisa memetakkan potensi masalah, potensi kompleksitas, sehingga bisa dicarikan solusinya. Tapi kalau kemudian, ini kan nampaknya jadi jalan sendiri-sendiri, KPU bikin simulasi sendiri, pemerintah punya simulasi sendiri, seolah-olah tidak memanfaatkan waktu yang sudah berjalan sejak bulan Mei gitu ya, padahal tim kerja bersama kan selalu mundur juga. Awalnya targetnya di bulan Mei, lalu di Juni, sekarang sudah akhir September juga belum ada keputusannya, awal Oktober bahkan sudah ada reses. Nah, ini yang sebetulnya apa ya? Mungkin komunikasi di antara ketiga lembaga ini begitu. Dan yang perlu menjadi catatan adalah memang betul KPU harus mengkonsultasikan ya apa tahapan ini kepada pemerintah dan juga komisi dua, tetapi hasil akhir ya penetapan hari H itu tetap di tangannya KPU begitu ya. Ini penting juga untuk bisa dipahami posisi ini, karena sebetulnya KPU ini kan lembaga yang mandiri. Di undang-undang dasar disebutkan komisi pemilihan umum itu sifatnya nasional tetap dan mandiri. Sehingga memang ada masukan dari komisi dua, ada pemerintah, tapi tetap yang memutuskan itu seharusnya KPU. Oke, berarti solusinya adalah selain mungkin pembuatan perpu, kemudian atau revisi terbatas undang-undang seperti itu, yang juga memakan waktu, itu adalah solusi paling apa ya, paling pas begitu dengan keadaan sekarang ini, Mbak Nisa, atau mungkin ada cara lain lagi yang bisa ditempuh? Iya, menurut saya memang sebaiknya tadi ya, perubahan di level undang-undang, revisi terbatas, jadi hanya berkaitan dengan tata kelola saja, tidak menyinggung yang lain gitu ya, kan biasanya kalau revisi undang-undang pemilu, perdebatannya soal apakah ambang batasnya naik turun, naik atau turun gitu ya, sistem pemilunya seperti apa, itu tidak usah dibahas. Jadi betul-betul terbatas saja yang terkait dengan tadi misalnya waktu. Atau perpu, kalau perpu kan ya kewenangan otoritasnya pemerintah ya, kewenangannya presiden, dari sisi proses mungkin perpu ya lebih gampang dikeluarkan begitu ya, karena pemerintah tinggal mengeluarkan saja. Karena apa? Karena kalau tidak ada perubahan, maka kan kemudian peraturan atau regulasinya akan diatur dalam PKPU, peraturan KPU. Nah, sementara KPU dalam membuat PKPU ini, juga harus berpegangan pada undang-undang yang ada di atasnya gitu ya, jadi kalau tidak ada perubahan dari sisi undang-undang, sulit sekali begitu ya mencari inovasi di tengah kompleksitas pemilu yang luar biasa di 2024. Saya menebak bahwa sulit sekali nanti KPU akan ada progresivitas dari PKPU-nya atau inovasi-inovasi tertentu gitu, Mbak. Baik, kita harapkan ada solusi yang tepat dari semua pihak stakeholder terkait dengan hal ini. Terima kasih Direktur Eksekutif Perludam, Horunisa sudah bergabung bersama kami di Prime Time.